Halo assalamualaikum semuanya, saya lagi jualan ikan kakak merah, kalau cuma mau tak masak ada lagi ikan ya, untuk pakai semuanya ini ikannya udah matang ya ikan kakak merah kita angkat dulu ikannya ya nah ini dia kakak merahnya, gede banget ya pokoknya cus gendus lalu sekarang saya mau goreng bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan jahe ya itu teman ya ada pahu boleh juga campur sayuran lainnya, ada bawang daun, daun berkembar, dan tomat ya nah ini kedai hitamnya sekarang ini aku kemimpi sampai harum dan saya masukkan juga pangunya, biar agak wangi-wangi gitu ya boleh dicampur, sayuran kubi anu bunci teman-teman nah ini untuk pasila nenek kan, tapi ya saya juga nanti ya jadi kusip lah ini akan aku pasukan sedikit bawang daun biar manis, supaya untuk terakhir sekarang ngoyang ini misalnya udah aku marinasi ya daram, penyidak pedasan, dan narisa ya sebelumnya susi bersih, kalau mau kasih jeruk boleh juga kalau gak makan jeruk, pakai cuka sedikit juga boleh ya biar enak angin, ini enak banget sebenarnya ikan seperti ini udah enak tapi ya saya pengen ada rasa-rasa lebih sedap lagi di lu, atau pedala hitam sekarang pedalanya kita masukkan, udah kalau masuk pedala masing ini gak usah banyak garam ya kasih sedikit gula merah garam, eh, sedikit rasa garam jangan lagi lah tapi kalau mau juga yang senang asin boleh saya akan kasih sedikit gula merah ya sama gula merah ya nah ini tomatnya juga boleh masukkan tomat yang mensah ya kalau ada kita masukkan air air banyak sedikit kenapa-apa, jadi ada kuas-kuasnya sedap gitu ya seger pokoknya, kalau yang senang pedas boleh kasih sabe ya ini untuk orang tua jadi saya tidak ada cuma sabe ada nih ya, pedas ini, tapi gak boleh lah nanti ikan gak makan pula saya juga kalau ikan besarnya cuma setelah kepalanya teman-teman kalau daging-dagingnya kasih mereka orang tua-tua, lebih penting ya kita mah icip-icip kepalanya aja kalau aku sukanya ikan kecil-kecil gitu biarkan mendidih, lalu mau kasih tetap bango ya tidak usah ditutup lah saya mau kasih sedikit merica ini udah harum teman-teman harum kedelai ya merica juga gak boleh banyak-banyak karena kakek ini gak suka pedas oke, aku mau kasih kecap manis biar sedap dan aku akan tambahkan sedikit buncis ya biar ada sayurnya gitu oke, oke oke, oke saruan kalau ingin sedap jangan pakai pisau ya kita potong gunakan tangan saja itu kepatah nenek aku yang 100 tahun umurnya Nenek yang saya rawat pada 100 tahun kan katanya kalau mau sedap gunakan tangan sendiri katanya sih ya tapi terpulang ya pulang masing-masing ikan gurame dibuat kayak gini juga enak seger ya kalau ada saya kan ada tauco teman-teman jadi boleh gunakan tauco kalau sedih ini memang kedalai hitam lebih keringkan ya kalau disini oke hmm hmm bentar mau saya cip-cip dulu ya apa ceritanya nih apakah ada rasa garam gula gula nggak kasih sih udah ada kacet manis ikat manis temen-temen tapi boleh juga kasih gula merah ya ya sama sederhana Hai semoga hai 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 sedar enak pas-pas lagi enggak ada kurang garam cuma ini aku punya wajan kurang besar teman-teman jadi ikannya letak-letak di tengah sini ikan rakapi emas siapa itu yang suka ngambil ikan rakapi di laut wow ini wow ini pokoknya ini buahnya kita siram-siramkan ke sini ini ekornya ketinggalan kasih yang tertempelkan lagi ya ini biasanya kuning di restoran yang masakan seperti ini temen-temen begini cara makannya pun sama kualinya begini jadi kita ngambil sus-sus gitu Wow ini kalian boleh masuk seperti ini di bisa satu barang ya ikan buramai dimasa seperti ini tapi cabenya yang banyak yang hijau ya Wow cucu sepenuhnya ini nggak boleh saya akan untuk saya boleh makan tapi saya tidak terlalu suka daging-dagingnya itu saya suka ini dagu-dagunya sama kepala mungkin menjadi kepala suku oke teman-teman ini sangat sedap kelihatan kan Wow aku masukkan ini daun ketumbar ini daun ketumbar ini sebenarnya kemarin 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 namunnya mau masak kemarin cuma nggak sempat kalau doang hanya kulitik daun ketumbar ya ini akan lambas sedap masakan ya dan daun bawang oke ini kalau cabenya cabai hijau tapi yang enggak bolehlah terlalu pedas ya teman-teman kalau terlalu peduli juga udah udangnya dia sakit perut ya teman-teman kayak kayak gini kan udah kalau di rumah saya banyak ikan pawes tuh ikan pawes belum bergede ya ini lem ya sama gurame babon oke teman-teman dah matang ya tapi tidak saya angkat biarkan saya disini jadi saya kalau mau ngasih Nenek tinggal ambil dagingnya aja sama tahu tahun ini boleh juga kalau namanya pindang mungkin ya semakin kasih kedelai hitam jadi wangi banget Oke teman-teman Terima kasih ya iya kan ini dia Wow sempit banget udah nanti nasi merah ya nasi rumah eh kalau di tempat saya tuh hai 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 oke terima kasih ini akan aku letak sampai disini untuk hiasan ya habisnya tiga ya hai 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 nah ini kalau yang sehat-sehat bolehnya pulsa deh saya matikan selesai lah sudah bye bye kakak merah kedelai hitam Assalamualaikum Hi Ho I I selamat menikmati